Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rifafa Izzati Sarjana Sain dari SD Muhammadiyah 2GB Gersi Best Practice adalah pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya Kali ini saya akan berbagi pengalaman pembelajaran dari bersama siswa melalui pemanfaatan Zoom Meeting Mengapa dengan Zoom Meeting? Karena dengan Zoom Meeting membuat kita bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa Dalam pembelajaran kali ini saya mengangkat materi pembelajaran siklus air dengan bantuan media busa Yaitu bercerita unik siklus air pada siswa kelas 3 Tujuan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan semangat belajar siswa Meningkatkan pemahaman siswa dalam materi pembelajaran dan tentunya siswa merasa enjoy dalam belajar Hasil dalam pembelajaran ini adalah siswa sangat antusias dan semangat dalam belajar Dan dapat mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru dengan baik Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran saya dengan busa Bercerita unik siklus air melalui Zoom Meeting Langsung saja ya usada mulai ceritanya Oke ya anak-anak Hujan itu terjadi karena adanya peristiwa perubahan wujud Nah sebagian permukaan bumi ini anak-anak berisi air Nah pada siang hari matahari terbit begitu cerahnya Ha 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 cerah sekali hari ini aku Aku bisa menyinari bumi Nah karena matahari ini bukan hanya segedar menyinari Matahari ini juga memberikan panasnya ke bumi Karena di seluruh permukaan bumi ini berisi air Ada air sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air Semua air yang ada di permukaan bumi ini Naik ke atas langit ya Nah air itu tadi akan membentuk suatu awannya Awannya tersenyum Menyapa anak-anak semua kelas 3 Korea Selatan Nah pada saat awan ini naik ke atas Karena adanya uap air yang akan berubah menjadi awan ini Nah awan ini lama-kelamaan akan semakin naik Naik ke atas Akan menjadi awan hitam Jangan takut ya Hitam di sini adalah Hitamnya awan yang merupakan kumpulan dari titik-titik airnya Kemudian titik-titik air ini Karena semakin naik ke atas awan Naik ke atas langit Suhunya tambah dingin Nah titik air ini Langsung akan berubah menjadi air hujan Nah hujannya langsung turun ke bumi Membasahi seluruh permukaan bumi kita Nah ini tadi yang diceritakan ustada adalah Proses terjadinya hujan Yang merupakan proses terjadinya siklus air Demikian tadi pembelajaran siklus air dengan pusat Bercerita unik siklus air melalui zoom meeting Semoga bisa memberikan manfaat bagi peserta didik Dan kita tentunya sebagai pendidik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh